Halo teman-teman pustakawan Selamat datang di channel tutorial Slim Di channel ini ada banyak video pembahasan tentang Slim Teman-teman bisa belajar sambil praktek pengelolaan perpustakaan menggunakan otomasi Slim Sebelumnya saya mengucapkan terima kasih untuk 3390 subscribe-nya ya Semoga channel youtube tutorial Slim ini menjadi channel favoritnya teman-teman pengelolaan perpustakaan terkhusus yang menggunakan aplikasi Slim Jika dalam pengelolaan Slim di perpustakaan teman-teman menemukan permasalahan Baik itu dari instalasi, upgrade Slim, input data, laporan Bahkan sampai kepada errornya Silahkan isikan komentar di bawah deskripsi video ini ya Atau teman-teman bisa juga DM ke instagram tutorial Slim Atau teman-teman juga bisa mengirimkan email ke tutorialslims at gmail.com Support terus channel tutorial Slims ini ya Dengan cara klik tombol subscribe dan aktifkan loncengnya Ketika ada video baru dari channel tutorial Slims ini Teman-teman akan mendapatkan notifikasi dari youtube Beberapa video sebelumnya saya banyak membahas tentang penggunaan Slims dan berbagai pluginnya Nah kali ini video yang akan saya bahas adalah membantu salah seorang pustakawan dari perpustakaan STT GMI Medan Yang beberapa waktu lalu meminta saya untuk memodifikasi tampilan kartu membernya Tampilan modif kartu anggota yang diinginkan pada saat itu hanya standar saja Tampilan kartu member yang saya modif adalah untuk Slims 9.5.2 ke atas dengan model template klasik Tampilan kartu member pada video ini sudah saya modif sebelumnya di komputer saya Dan video ini hanya membahas sambil meremot skrip member kartu yang sudah saya edit ya Untuk meremotnya saya menggunakan aplikasi AnyDesk Aplikasi AnyDesk ini teman-teman bisa mendapatkannya secara gratis melalui pencarian yang ada di google Dengan aplikasi AnyDesk ini saya dapat mengirimkan file skripnya ke dalam aplikasi Slims teman-teman dari jarak jauh Skrip modif kartu anggota yang sudah saya edit sebelumnya Kemudian saya upload di Slims Pustakawan STT GMI Ternyata pada bagian barcode nya malah kepanjangan seperti ini Padahal Islam saya sebelumnya aman saja Nah kemudian saya edit kembali codingnya agar ukuran barcode nya tidak terlalu melebar Setelah saya edit ukurannya Lalu saya coba lagi untuk cetak kartu anggota Dan ini langsung di aplikasi Slims nya Pustakawan STT GMI ya teman-teman Terima kasih Nah sekarang barcode nya tidak melebar lagi ya Sekarang kartu anggota yang sudah dimodif ukurannya dan tampilannya sudah sesuai Dengan keinginan dari Pustakawan STT GMI ini ya teman-teman Support terus channel tutorial Slims ini ya Dengan cara klik tombol subscribe dan aktifkan loncengnya Ketika ada video baru dari channel tutorial Slims ini Teman-teman akan mendapatkan notifikasi dari Youtube Semoga bermanfaat ya teman-teman